Halo, selamat datang di channel BD Programming bersama saya Awin Vau sebagai instruktur pada video kali ini pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial yang berhubungan dengan Google Classroom nah, jadi pada video kali ini, pada tutorial ini saya akan membuat atau topik daripada video ini yaitu bagaimana cara memosting tugas di Classroom bagaimana cara memosting tugas di Classroom untuk setiap kelas yang ada di Classroom kita oke, nah jadi video ini sebenarnya saya khususkan untuk Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang mungkin kesehariannya itu mengajar oke, kita langsung aja ke inti videonya nah, yang pertama yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu sekalian ketika ingin mengakses atau membuka Classroom maka Bapak Ibu sekalian itu harus sudah mempunyai akun Gmail ya, kalau misalnya belum ada akun Gmail maka Bapak Ibu harus buat terlebih dahulu akunnya nah, kemudian kalau misalnya sudah punya akun Gmail maka kita bisa langsung membuka browser ya, browsernya bisa menggunakan Google Chrome bisa menggunakan Firefox ya, atau jenis browser yang lainnya nah kita buka Google Chrome kebetulan disini saya gunakan Google Chrome kita cari atau kita buka dulu Google ya Google.com kita buka dulu Google.com kemudian kita cari namanya Classroom oke, kita cari Classroom nah, setelah ada hasil pencarian kita maka kita pilih yang Classroom .google.com kita klik nah, hasilnya ini nanti akan mengarahkan kita ke Google Classroom kita sendiri oke dan di Google Classroomnya itu akan kelihatan semua kelas-kelas yang sudah ada atau yang sudah kita buat sebelumnya nah, jadi ini saya contohkan beberapa kelas yang ada di akun Classroom saya ini nah, jadi kalau misalnya kita mau membuat tugas mau mengupload tugas silahkan pilih kelas yang ingin kita posting tugasnya gitu Bapak Ibu nah kita pilih atau kita klik maka nanti dia akan mengarahkan kita ke beranda kelas yang kita klik tadi contoh saya ingin memposting tugas di kelas TIM 1804 oke saya maka langkah yang perlu saya lakukan yaitu saya klik ini kelas TIM 1804 maka secara otomatis dia akan mengarahkan kita ke beranda kelas itu sendiri nah kemudian di Google Classroomnya ini atau di kelas itu ada beberapa menu ya ada beberapa menu yang bisa kita gunakan untuk melakukan postingan untuk membuat tugas untuk melihat anggota dan untuk memberi nilai atau melihat nilai itu ya nah kita perhatikan satu persatu yang pertama Bapak Ibu kita lihat disini ada satu inputan yang ada tulisannya bagikan sesuatu dengan kelas Anda nah jadi ketika Bapak Ibu sekalian mau posting materi atau mau posting sesuatu maka silahkan dipilih ini Bapak Ibu bagikan sesuatu di dengan kelas Anda nah itu bisa kita dapatkan di menu forum nah jadi menu forum ini merupakan menu yang akan menampilkan semua postingan kita di kelas itu sendiri gitu ya Bapak Ibu ya nah jadi kita klik ini ketika kita membuat sesuatu oke kita lihat disini nah ini kita pilih aja semua siswa jadi semua siswa yang ada di kelas ini bisa melihat apa yang kita postingkan kemudian ini kelasnya nah untuk postingan ini bisa kita buat sekaligus di setiap kelas kalau misalnya mata kuliahnya sama atau mata pelajarannya sama gitu Bapak Ibu jadi kita lihat misalnya ada tiga kelas yang mata kuliahnya sama ini saya contohkan pomegraman animasi ada tiga kelas ya silahkan dipilih kelasnya ya silahkan dipilih kelasnya kemudian ini di checklist aja di checklist kemudian nanti diisi ya diisi disini apa yang mau dibagikan kemudian kita posting oke jadi saya rasa ini kita buat satu satu kelas aja ya satu kelas aja karena jam masuknya itu kan berbeda-beda jadi nanti pada saat masuk di jam kedua ya kita posting aja lagi nanti yang baru oke jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau posting sesuatu ya kita inputkan disini apa yang menjadi topik postingan kita misalnya pertemuan yang ketiga yang ketiga kemudian kita sertakan kalau misalnya Bapak Ibu sekalian menggunakan media lain atau media tambahan seperti Google Meet ya disertakan disini linknya link Google Meetnya atau passwordnya gitu Bapak Ibu nah kemudian kalau misalnya nanti Bapak Ibu ingin melampirkan beberapa file atau beberapa dokumen nah bisa kita menggunakan atau bisa kita klik tombol tambahkan ini nah jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau gunakan atau mau menambahkan file mau melampirkan file di postingan tersebut silahkan pilih menu file jadi ini file silahkan di klik dan silahkan Bapak Ibu upload file yang akan dipostingkan nah nanti kita pilih yang menu upload ya upload kita carilah file yang akan kita postingkan oke dan kemudian kalau misalnya sudah dilengkapkan semua kita tinggal posting ya kita tinggal posting maka secara otomatis semua semua siswa yang sudah bergabung di kelas itu akan melihat apa yang kita posting di kelas tersebut atau di kelas tersebut nah lalu bagaimana Bapak Ibu kalau misalnya besok ada jadl masuk lagi nah untuk postingan ya untuk postingan bisa kita jadlkan gitu tapi dikatakan kita itu postingnya satu hari sebelum hari hanya kita masuk contoh ya saya masuk besok misalnya dengan mata kuliah A maka hari ini saya harus posting karena dia memosting terjadwal itu dia harus beda tanggal jangan sampai di kita posting pada hari hanya gitu itu gak bakalan bisa nah jadi bagaimana caranya Bapak Ibu kita pilih menu posting kemudian kita jadwalkan ini kita jadwalkan nah kita memposting tanggal berapa nah misalnya di tanggal 17 besok kita masukkan misalnya tanggal 17 kita klik jam berapa nanti postingan itu ditampilkan di beranda kelas kita tentukan jamnya misalnya jam 8 15 nah maka di jam itu nanti apa yang sudah kita postingkan satu hari sebelumnya akan ditampilkan di beranda kelas room otomatis Bapak Ibu jadi gak usah perlu lagi capek-capek nanti input postingan atau buat postingan di kelasnya oke ya oke ini saya kalau misalnya sudah diisi silahkan aja langsung klik jadwalkan Bapak Ibu oke ya di klik nanti secara otomatis akan terposting disini tapi hanya kita yang bisa melihat sebagai pengajar gitu ya sebagai pengajar untuk mahasiswanya besok baru bisa melihat gitu oke ini saya batalkan aja langkah-langkahnya tadi seperti ini ya Bapak Ibu bisa kita akses di menu forum nah kemudian Bapak Ibu bisa juga kita buat tugas ya bisa juga kita membuat tugas di kelas itu sendiri ya dengan fitur atau menu yang ada di atas yaitu tugas kelas kita klik oke nah nah jadi Bapak Ibu jadi Bapak Ibu kalau misalnya kita akses menu tugas kelas disini akan ditampilkan beberapa atau ada satu tombol ada satu tombol disini yaitu buat atau ada tanda plus ini plus nah kalau misalnya kita mau membuat topik baru ya topik baru silahkan di klik aja nih topik baru ini atau tombol baru buat ini klik maka kita buat topik gitu kalau misalnya buat topik kalau misalnya kita mau buat materi ya kita pilih materi nah contoh ya Bapak Ibu saya akan buat topik nah kita isikan topiknya disini misalnya pertemuan 1, 2, 3 ya pertemuan ketiga topiknya oke maka secara otomatis siswa akan melihat ini nanti pertemuan ketiga oke ya kalau misalnya kita mau edit bagaimana kita edit aja Bapak Ibu kita edit apa topiknya disini pertemuan ketiga misalnya membuat objek membuat objek contoh ya ini saya contohkan ganti nama maka secara otomatis ini akan terganti oke nah kalau misalnya kita mau hapus bagaimana ya kita hapus aja Bapak Ibu kita tinggal hapus nah begitu juga yang ini ya Bapak Ibu kita tinggal hapus aja hapus oke itu untuk buat topik tadi ya lalu untuk membuat materi bagaimana Bapak Ibu ya kita tinggal klik tombol buat ini kita buat materi oke Bapak Ibu kita buat judul materinya apa misalnya misalnya materi pertemuan ketiga apa judulnya misalnya decide objek gitu objek nah deskripsinya apa nah silahkan Ibu deskripsikan sendiri apa yang menjadi atau apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat objek ini disini deskripsi dari materi ini silahkan Ibu ceritakan disini Bapak Ibu ceritakan disini kemudian setelah dibuat deskripsinya silahkan dipilih tombol tambahkan apabila Bapak Ibu sekalian ingin menambahkan file atau ingin membuat sebuah dokumen di dalam postingan ini oke kita klik tambahkan saja kemudian ini kita pilih kalau misalnya kita ingin membuat file atau melampirkan file di materi ini maka kita pilih menu file kita pilih menu file kemudian kita pilih menu upload kita upload kemudian silahkan Bapak Ibu cari file yang akan di upload disini di materinya tadi lalu bagaimana kalau misalnya materinya itu sudah saya buat di Youtube bisa kita buat disini ya kita tampilkan juga sekalian kita klik pilih Youtube nah lalu Bapak Ibu bagaimana caranya untuk membuat atau mencari videonya yang sudah kita upload di Youtube ya silahkan dibuka Youtube-nya Bapak Ibu Youtube kemudian ini saya contohkan ini saya cari channel Youtube Youtube saya oke misalnya ini saya mau posting ini atau mau lampir kayak ini di kelas tadi ya saya klik aja videonya kemudian saya copy linknya ini saya copy linknya kemudian saya pastikan disini setelah itu kita cari atau telusuri maka secara otomatis video ini akan tampil disini jadi inilah video yang akan kita sisipkan di materinya tadi Bapak Ibu nah bagaimana cara menambahkannya kita tinggal pilih aja nih videonya kemudian ditambahkan coba kita tambahkan oke Bapak Ibu nanti disini akan ada tampil video yang akan kita lampirkan ke materinya tadi oke nah kemudian untuk topiknya tadi bisa kita buat disini tadi kan sebelumnya saya sudah jelaskan juga untuk membuat topik tapi bisa juga kita lampirkan sebenarnya disini pada saat kita membuat materi oke ya misalnya saya buat topiknya pertemuan tiga tentang desain objek oke Bapak Ibu nah kemudian ini ada menu untuk pemilihan kelas nah jadi semua kelas yang terdaftar di classroom kita akan kelihatan disini bisa kita select satu per satu atau bisa kita select juga segaligus gitu ya mau misalnya materi ini kita mau bagikan ke beberapa kelas yaudah kita tinggal select aja kelas yang mana saja dan kemudian kita posting lalu disini juga ada beberapa pilihan yaitu ada pilihan untuk settingan terhadap siswanya apakah apakah atau siapa saja siswa yang bisa melihat materi yang kita postingkan perhatikan Bapak Ibu apabila centangnya ini atau apabila ini di centang atau di checklist maka siswa tersebut bisa melihat bisa melihat apa yang kita postingkan di di classroom nah kalau misalnya ini hilang maka siswa tersebut tidak bisa melihat apa yang kita postingkan apa yang kita postingkan di classroom jadi kalau misalnya nanti ada siswa yang menanyakan Pak postingan Bapak di classroom itu saya tidak bisa lihat terus misalnya Bapak Ibu jawab sudah saya posting coba kamu cek lagi nah kalau misalnya juga masih belum bisa dilihat oleh siswanya Bapak Ibu bisa cek di bagian setting atau di setting ke audiens atau ke peserta yang di classroom tersebut apakah ada yang hilang checklistnya ini atau bagaimana Bapak Ibu oke ini saya aktifkan lagi nah setelah semuanya di setting kita posting oke ya kita posting saja nah ini saya posting oke nah secara otomatis akan terlihat di sini dan di forum pun juga di tugas keras akan terlihat di sini dan di forum juga akan kelihatan lihat Bapak Ibu disini ada pertemuan tiga gitu dan ini bisa kita hapus lagi oke ya kita hapus saja ya ini saya hapus lagi oke nah kemudian saya ingin membuat tugas Bapak Ibu bagaimana caranya sama kita klik saja ini tombol buat ini kita pilih tugas nah kita membuat tugas ya silahkan dibuat judulnya misalnya tugas satu pemrograman animasi nah sama halnya seperti yang tadi ini petunjuk nah jadi Bapak Ibu bisa deskripsikan petunjuk untuk mengerjakan soalnya bagaimana cara mengerjakan soalnya Bapak Ibu bisa deskripsikan di bagian atau di inputan petunjuk begini nah apabila Bapak Ibu sudah membuat file-nya sudah membuat tugas itu dalam bentuk dokumen atau gambar Bapak Ibu bisa pilih tombol tambahkan sini yaudah sama seperti yang tadi kita bisa lampirkan saja file-nya kita pilih file kemudian kita pilih menu upload nah jadi kalau misalnya sudah tampil seperti ini Bapak Ibu bisa memilih atau mencari file yang ingin di upload gitu silahkan di klik aja Bapak Ibu di klik kemudian cari disini mana file yang mau kita upload mana file tugas yang mau kita kasih ke mahasiswa mahasiswi kita oke nah setelah bagian ini selesai kita beralih ke sebelah kanan oke disini ada sama seperti yang tadi pemilihan kelas ya ini kita buat untuk satu kelas saja atau mau Bapak Ibu bagikan untuk semua kelas juga bisa ini di checklist ini semua maka ketika nanti Bapak Ibu posting semua postingan ini disini akan masuk ke kelas itu sendiri otomatis tapi kita buat disini aja di satu kelas ini saja nah kemudian ini untuk pemilihan siswanya siapa saja siswa yang bisa melihat tugas ini sama seperti tadi kalau ini di checklist semua berarti semua siswa bisa melihat tugasnya yang kita posting nah kemudian Bapak Ibu juga bisa menentukan nilai dari tugas tersebut gitu ya berapa nilainya kalau misalnya Bapak Ibu buat misalnya 80 yaudah silahkan diganti nilainya ini Bapak Ibu oke misalnya ini saya buat 90 ini nilai untuk tugas ini ya bukan untuk siswanya gitu nah jadi nilainya ini 100 kalau misalnya soal yang kita buat atau tugas yang kita buat jadi dikerjakan dengan benar berarti nilai siswanya nanti kita kasih 100 nah kemudian ada menu tenggak disini nah ini maksudnya kita akan membatasi waktu ya jadi setiap siswa nanti akan memiliki keterbatasan waktu untuk mengupload tugasnya atau ya mengupload tugas yang sudah dikerjakan nah apabila nanti tugasnya itu terlambat atau lewat dari jam yang sudah ditentukan maka nanti ada keterangannya ya nanti ada keterangannya ini siswanya ini terlambat mengirim tugas kemudian kalau misalnya ada juga siswa yang mengirimnya itu sebelum jam yang sudah kita tentukan maka kelihatan juga siswa A selesai gitu nanti akan kelihatan itu Bapak Ibu nah jadi disini bisa kita lihat atau bisa kita setting batas tanggal dan waktu gitu nah ini saya pilih tanggalnya misalnya tanggal 17 kemudian waktunya jam berapa Bapak Ibu nah kita tentukan aja disini ini batasnya sampai jam 12.3.59 nah ini kalau misalnya kita buat jam 23.59 berarti berarti ini nanti si mahasiswa wajib menguploadnya wajib mengupload di jam ini apabila nanti sudah lewat maka ada keterangan dari postingan mahasiswa itu atau balasan mahasiswa itu terlambat gitu karena sudah lewat jamnya maka nanti kalau sudah disetting semua ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian ya oke silahkan di close aja disetting kemudian kalau misalnya sudah tinggal posting aja Bapak Ibu tinggal kita posting aja atau tugaskan maka secara otomatis siswa akan melihat postingan tersebut di classroom oke kita close aja ini nah kemudian ada menu anggota ya ada menu anggota nah disini bisa kita lihat siswanya siapa aja disini oke kemudian ada nilai nah jadi Bapak Ibu sekalian nilai ini nanti akan kita lihat apabila siswanya sudah mengirimkan tugasnya nanti akan kelihatan disini oke atau saya buka saya coba buka ke kelas yang semester sebelumnya biar bisa kita lihat sama-sama contoh saya buat ini SI S1701 nih oke saya lihat menu nilai nah apabila nanti siswanya itu sudah mengirimkan tugas atau membalas komentar atau membuat komentar terhadap tugas yang sudah kita kasih maka disini akan kelihatan Bapak Ibu siapa siswanya yang belum ada tugasnya siapa siswanya yang terlambat siapa siswanya yang sama sekali tidak mengirim tugasnya gitu siapa siswanya yang mau posting tugasnya tepat waktu nah jadi disini bisa kita lihat nah kemudian Bapak Ibu bisa juga melihat atau memberikan nilai disini nah berarti ini kita klik aja misalnya si ayu ini saya buat nilainya misalnya 68 dari 100 berarti ini adalah nilai buat si ayu dari 100 data dari poin 100 yang sudah kita tentukan sebelumnya begitu juga misalnya UTS nya sekian kita klik aja ini Bapak Ibu kita klik maka bisa kita input nilainya berapa gitu oke Bapak Ibu nah kalau misalnya nanti Bapak Ibu sudah meng-input semua nilainya maka nilai tersebut bisa kita export dalam bentuk Excel oke Bapak Ibu oke ini bisa kita urutkan disini urutkan berdasarkan nama oke kita lihat disini oke saya akan cari dulu untuk nilainya ini oke selamat menikmati oke jadi ini tadi kan Bapak Ibu disini kan ada banyak nilainya ini ya jadi bisa kita klik disini kita klik misalnya untuk nilai uas nih misalnya saya klik nah jadi inilah file-file nanti ini bisa kita lihat atau siswanya itu sudah mengirim tugasnya atau belum jadi nanti kelihatan dari berapa dari berapa siswa yang sudah tergabung di Google Class rumahkan kelihatan siapa yang sudah menyerahkan siapa yang belum ini Bapak Ibu kalau misalnya nanti Bapak Ibu ingin konversi ini ke dalam bentuk Excel kita klik aja nih settingannya saya klik kemudian kita download ya kita download semua nilai sebagai CSF kita download nah maka secara otomatis ini akan terdownload dan ini bisa kita buka nih Bapak Ibu kita buka kita tunggu dulu nah ini proses Excel yang terbuka nah jadi ini Bapak Ibu hasilnya tadi yang nilainya bisa kita lihat disini oke atau dengan kata lain Bapak Ibu kita coba jangan download format CSF nya tadi CSF nya tadi kita download aja ke spreadsheet ya salin semua nilai ke Google spreadsheet kita klik oke nah jadi ini Bapak Ibu sudah kelihatan disini semua nilainya nilai UTS nya berapa dan lain sebagainya ini sudah tampil disini dan kemudian kita bisa download ya Bapak Ibu kita download ini kita pilih menu file dan kemudian kita download oke kita download dengan format Excel atau mau PDF juga bisa ya Bapak Ibu kita download oke ini sudah terdownload dan kita buka kita yes kan aja oke nah jadi Bapak Ibu disini sudah bisa kita lihat nilai siswanya tadi oke ya jadi seperti itulah kira-kira tutorialnya Bapak Ibu tentang C ya tentang cara posting tugas di classroom semoga ini bermanfaat untuk kita semua demikian yang bisa saya sampaikan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa di tutorial yang berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih